kalau sekarang ketutup sama daun jagung ya, tingginya bisa dinilai sendiri berapa meter lebar daunnya, hijau daunnya juga berbeda, padahal ini jarak tanamnya jauh lebih rapat nah ini tingginya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di lahan yang kesekian masih di Blitar saya mengunjungi lahan jagung ini adalah aplikasi lahan jagung saya sampai tenggelam ini ya dengan menggunakan aplikasi 40% pupuk kimia dan aplikasi biosaka 3 kali sesuai dengan SOP nya luar biasa hasilnya kita lihat ini saya sampai tenggelam disini gak kelihatan batangnya besar-besar kemudian daunnya juga lentur-lentur lebar-lebar sementara dibandingkan dengan yang tanpa biosaka dan 100% kimia jauh berbeda kita lihat yang tidak menggunakan aplikasi biosaka seperti apa ikuti honey channel nah oke yang ini menggunakan 100% pupuk kimia tanpa menggunakan biosaka justru terlihat visualnya lebih kuning ketimbang yang biosaka yang biosaka masih hijau ini lebih kuning terus ini sama jagung kemenihan yang bunganya juga dijabut yang jantan tetap dibiarkan berbunga yang jantan sepertinya berwarna ungu ya buahnya juga ungu nah ini gak tau kita varitas apa itu yang jantan tapi yang jelas ini avanta yang nantinya akan ditanam di berbagai wilayah dengan merek yang saya juga gak tau merek jualnya nah ini 100% pupuk kimia dengan ketinggian yang jauh tapi kalau disana saya buah ini itu tenggelam ya nah ini hanya ya pas lebih tinggi saya malahan nah hanya untuk daunnya tadi disana bisa segini nah ini cuman lebih pendek apalagi ini ya hanya segini nih hanya satu meter lebih disana tadi satu setengah meter nah ini bisa disimpulkan bagaimana dampak dari biosaka yang digunakan untuk pertanian sudah bisa mengurangi pupuk tetapi juga tidak mengurangi hasil produksi itu yang paling penting kalau sekarang ketutup sama daun jagung ya tingginya bisa dinilai sendiri berapa meter lebar daunnya hijau daunnya juga berbeda padahal ini jarak tanamnya jauh lebih rapat nah ini tingginya oke normalnya jarak tanam jagung berapa kalau disini umumnya 22 sampai 30 cm ada yang 27 ada yang 22 tapi kalau ini hanya belasan cm nah bisa dilihat populasi yang begitu rapat terus satu lubang ada yang 2 ada yang 3 tapi pertumbuhannya masih bisa sangat ini maksimal penggunaan pupuk 40% ini bisa diperdekatkan jarak tanamnya sangat rapat dengan jenis varietas yang sama yang ada di sebelah itu jarak tanam sekitar 27 sampai 30 cm tapi ketinggian dari tanaman lebih bagus yang ini terus disana banyak yang tongkol 1 kita hampir banyak yang rata-rata tongkol 2 nah ini muncul-muncul lagi ya ini jagung pemenihan memang tidak begitu tinggi tapi ini lebih tinggi dari yang lain kenapa tidak begitu tinggi karena bunganya dijabut nah ini dijabut semua pencabutan waktu umur berapa? jabut itu sebelum bunga keluar harus dijabut umur sekitar 50 hari kalau enggak 45 hari sudah pencabutan bunga terus yang jantan? yang jantan tetap dipiarkan karena bunga yang dari jantan nah ini jantan pemenihan memang pendek bunga yang jantan ini yang akan melakukan penyerbukan ke jagung bunga petinan ini untuk pemenihan memang agak awam untuk sebagian besar petani di seluruh wilayah Indonesia kalau di wilayah Blitar Malang ini umum terutama di daerah air yang cukup sawah irigasi ketika musim kering musim panas itu kebanyakan ditanam jagung pemenihan oke jadi disini juga mungkin Hani Channel baru pertama kali ya melihat jari tani juga melihat jagung pemenihan sama jagung yang tidak jadi Blitar ini bisa dikatakan untuk areal sawah hampir mayoritas petani setelah menanam padi itu menanam jagung pemenihan dari berbagai perusahaan ada semua ditanam di Blitar khususnya di wilayah Talun terus di Slopuro tapi Talun kemungkinan yang terbanyak nah perbedaannya itu satu kalau jagung pemenihan ini diambil untuk ditanam lagi harganya kontrak tapi kalau jagung yang lokal biasanya itu dipanen untuk dikonsumsi nah ini F1 nya lah bisa dibilang F1 dia tidak begitu besar tapi penjualannya tongkolnya juga ditimbang gak ada bunga gak ada isinya pun tetap dibeli sama perusahaan itu yang pengalaman kita disini lebih menguntungkan mana bang pemenihan sama jagung konsumsi kalau masalah keuntungan itu sebenarnya relatif tapi dengan penggunaan Biosaka ini baik yang konsumsi maupun perbenihan kata petani sama-sama menguntungkan tinggal pilih yang mana karena dengan Biosaka pupuknya irit yang hari ini mahal terus aplikasinya mudah yang biasanya makan waktu yang lama itu perbedaannya avanta avanta terus sekitar 60 hst ini malah justru menggunakan 100% pupuk kimia tanpa Biosaka dan yang disebelahnya bang angsar ini adalah varietas avanta hstnya 60 menggunakan pupuk kimia 40% dan aplikasi Biosaka sesuai dengan SOP sekitar 3 kali perbandingannya luar biasa bisa dijelaskan sampai tingginya tingginya itu bisa kita lihat perbedaan antara yang menggunakan Biosaka 40% pupuk kimia dengan 100% pupuk kimia tanpa menggunakan Biosaka dari pertumbuhan saja sudah kita jauh lebih unggul nah sekedar informasi di tanah ini di lahan yang sama ini sudah menggunakan Biosaka selama lebih kurang 1 tahun artinya bukan hanya 1 kali ini saja ini bukan yang pertama kali sudah 3 kali 3 kali panen yang pertama jagung ya terus cabai sekarang jagung lihat ya bang ya secara teliti lagi ke dalam-dalam ketinggian juga berbeda sampai perbesaran perbesaran batangnya boleh dilihat tuh populasi sangat rapet ya ini populasinya sangat rapet batangnya juga kokoh dan besar lebar daunnya juga lentur-lentur ini terus apalagi bang keunggulannya yang jelas bunga bunga jagungnya itu kita bisa lebih panjang yang disebelah bunganya sudah mulai kering loh ini muncul lagi muncul lagi terus artinya ketika bisa muncul terus seperti ini tingkat penyerbukan bisa lebih maksimal luar biasa ledung-ledung ini ya kalau orang suka harga bilangnya ledung-ledung diosaka yes selamat menikmati selamat menikmati